Selamat datang di jasa utama kapital sekuritas cabang daan mogot Nama saya Evan IISG hari ini menguat 0,3% Tutupan di 6905.64 Candle nya masih di dalam range Candle tanggal 21 Juni kemarin ya Dan tadi sih sempet naik ke atas 6932 loh Di sesi 1 Tapi ternyata di penutupan akhir sesi perdagangan hari ini Belum berhasil breakout 6932 Jadi ya sampai berhasil breakout 6932 IISG masih ada kemungkinan Masih kemungkinannya IISG pergerakannya masih terbatas lah ya Dan waspada Karena IISG masih ada peluang juga untuk tes area support lagi di 6750an Sisanya sih sama seperti kemarin Karena memang belum ada pergerakan yang cukup signifikan Di 3 hari terakhir Pergerakan IISG masih terbatas Jadi tetap stay safe Pasang stop loss Buat yang lagi trading Pasang trading stop Buat yang lagi floating profit Dan diamankan juga cuannya Jangan lupa jualan Kalau udah cuannya Lanjut kita review rekomendasi kemarin Rekomendasi Kemarin tanggal 26 Juni 2024 Ada 3 saham BBTN, MDK, dan MNCN BBTN kita bahas dulu BBTN strateginya beli ngantri di 12.20 Lagi-lagi hari ini belum dapet barang Karena low nya baru nyampe 12.35 Nah jadi strateginya masih sama ya Masih bisa diantriin lah di 12.20 Atau kalau misalnya gak turun ke 12.20 Tapi malah nyundul ke atas Ngebreak ke atas 12.65 Silahkan dibeli Stop loss nya di bawah 12.20 sih Jadi strateginya mungkin untuk besok Atau dalam waktu dekat ini Seperti itu ya Harapannya sih Jemput 12.20 dulu Atau 12.15 Baru Mendang lagi ke atas Gitu Yang kedua Ada MDKA MDKA Strateginya beli di 23.40 Hari ini tutupan di 23.40 Dan dapet barang Dapet barang Buat yang udah Kemarin atau tadi pagi Atau tadi waktu market lagi jalan Pasang order di 23.40 Silahkan disimpan dulu Buat yang udah punya barang Stop loss nya di bawah 22.30 ya Closing nya di bawah 22.30 Jadi selama gak tutup di bawah 22 Kok 22.30 sih 22.70 Jadi selama gak tutup di 22.70 Di bawah 22.70 Masih aman Misalnya tutupan di 22.60 Nah itu udah gak aman tuh Udah Saatnya cari Titik exit Kalau misalnya cuma turun doang Ke bawah 22.70 Ke 22.60 Atau 50 Terus Balik lagi tutupan di 22.80 Itu gak perlu cut loss dulu Gak masalah Dan mudah-mudahan lancar Ke 24.80 Area targetnya Target TP nya disitu Saham ketiga Ada MNCN Kemarin untuk tanggal 26 Strateginya masih sama persis Dengan strategi atau rekomendasi Di hari sebelumnya Beberapa hari sebelumnya Yaitu beli ngantri di 302 Stop loss di bawah 284 Jadi buat yang belum punya barang Dan masih minat Silahkan masih bisa diantriin di 302 Stop loss nya pasang aja di 282 Menggunakan auto order LGT Sell Dan untuk besok 27 Juni hari Kamis 27 Juni 2024 Kami sudah pilihkan Ada 3 saham lagi Bapak ibu bisa masukin watch list Bisa pantau Dan juga langsung Bisa bikin order Pay nya sekaligus dengan order sell Tentunya menggunakan Menggunakan smart order Dari jasa utama capital sekuritas Karena langsung bisa bikin order pay dan sell nya Sekaligus Tanpa tunggu order pay nya Tereksekusi terlebih dahulu Oke lanjut Pertama Ada BFIN BFIN sih Ini Memang belum uptrend ya Kalau di zoom out juga kelihatan lah Belum uptrend ya Cuman Di 3 hari yang lalu Ada sinyal Dominant break Si BFIN Dan Harapannya bisa sampai ke 855 Atau 850 lah ya Ini closing di 845 ya Area belinya PS entry nya sih Sekitar 845 Sampai 805 Gitu Tapi belum dijemput Mudah-mudahan Masih ada kesempatan untuk Ngejemput Dan estimasi target TP nya Di 970 Jadi dengan adanya Dominant break Ini Berpeluang untuk Rebound Teknikal rebound tentunya Ke area 970 Sampai seribuan Area Resisten nya Jadi strateginya Untuk besok Si BFIN adalah Belinya ngantri Di 855 Stop loss nya Di 795 Boleh pasang Pakai auto order LITSL Untuk stop loss nya Di 855 Dan bapak ibu yang berminat Silahkan bikin order Pay nya di 855 Saham kedua Ada INKP INKP hari ini Menguat 4% Tutup di 9100 Rebound Rebound Dan Bikin Dominant break Ini dengan tutup Di 9100 Si INKP nya Bikin Dominant break Dan ada Ada peluang Rebound Menuju 9500 9600 Mudah-mudahan Bisa lancar Sampai sana Untuk itu Strateginya Besok 27 Juni 2024 Atau dalam Maku dekat Ini adalah Belinya Ngantri Santai Di 8750 Stop loss nya Di bawah 8375 Jadi Bapak ibu yang berminat Silahkan bikin order Buy nya Di 8750 Dan bikin order Auto order LITSL Untuk stop loss Di 8350 Boleh Dan Mudah-mudahan Lancar ke area Target TP nya Di 9550 9500 9600 Saham ketiga Ada Mapa Si Mapa Ini ceritanya Mantul dari area support Ini kalau di Zoom out Nah ini mantulnya Di area dangerous Zone support Di daily Tapi sih Dan Hari ini Menguat 5,6% Tutup di 750 Kalau Di Perhatikan Lagi Closing nya Hari ini Sampai mundur Ke belakang Hingga Tanggal 20 Juni 2024 Itu Sebenarnya Masih Di dalam range Body candle Tanggal 19 Tapi yang menarik Adalah Disini ada Candle hijau Artinya Zigzag nya Naik Terus Terkoreksi Candle merah Terakhir Yang muncul Ini Tidak tutup Di bawah Closed candle Tanggal 19 Langsung Naik lagi Tutupan Di atas Closing Tertinggi Bahkan Di atas High candle Yang merah Closing Tertinggi Closing Candle Ijau Di atas 7.30 Closing Hari ini Closing Di 7.50 Ini ada Setup Entry Level Jadi Strateginya Sederhana Bapak Ibu yang berminat Silahkan Bisa pakai Strategi Ini untuk Incer Si Mapa Belinya Ngantri Di 720 Area Entry Yang saya Marking Warna Ungu Ini Kemudian Stop Loss Di bawah 6.80 Dan Estimasi Targetnya Di 800 Dulu Kalau Besok Ternyata Berhasil Tutup Di Atas 7.50 Berarti Memungkinkan Untuk Target TP Yang Lebih Tinggi Gitu Ceritanya Oke Itu Tadi Tiga Saham Pilihan Kami Bapak Ibu Bisa Langsung Bikin Order Sekarang Juga Order Buy Dan Sell Menggunakan Smart Order Dari Jasa Utama Kapital Sekuritas Terima Kasih Telah Tonton Video Kami Dari Awal Sampai Selesai Saya Evan Sampai Temu Lagi Di Video Kami Berikutnya Dadah